AC Milan gagal mengemas poin saat bertandang ke kandang Udinese, dalam lanjutan Liga Italia 2022-2023. Rossoneri dihajar 1-3 dalam laga yang berjalan penuh drama itu. Bermain di Stadion Friuli, Udinese, Minggu tanggal 19 Maret 2023, Milan dibuat kesulitan sejak awal, bahkan, laga baru berjalan 9 menit, gawang maik-maik nan sudah kebobolan. Aksi Roberto Pereira mampu membawa Udinese memimpin 1-0 saat laga belum genap 10 menit. Menerima sodoran dari Lazar Samarsic, Pereira meneruskan operannya dengan sepakan kaki kanan, yang mengirim bola masuk ke gawam Milan, 1-0 untuk Udinese. Unggul satu gol membuat Udinese bersemangat. Milan sendiri tak mau malu, dan berusaha keluar dari tekanan. Beberapa peluang didapat lewat Ibrahimovic dan Saile Maikers, namun belum membuahkan hasil. Setelah jual beli serangan, laga mulai panas diinjuri time babak pertama. Sebab, ada dua gol dan satu kartu merah keluar, yang juga diwarnai drama par dan penalti. Semua berawal saat salah satu pemain Udinese melakukan handball di kotak terlarang. Ibrahimovic bertindak sebagai eksekutor, akan tetapi bolanya ditepis oleh penjaga gawam Udinese. Drama terjadi saat par memutuskan, agar eksekusi penalti harus diulang. Keputusan itu bikin pelatih Udinese, Andrea Sotil, mencak-mencak. Ia pun diusir dengan kartu merah langsung. Penalti kemudian ditendang lagi oleh Ibrahimovic, dan masuk. Milan menyamakan skor menjadi 1-1 di menit akhir babak pertama. Namun, Udinese harus membuat Milan gigit jari. Sebab, hanya dalam waktu dua menit, gol kedua bisa dicetak Udinese lewat Beto. Tuan Rumah menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1. Di babak kedua, Milan coba mengontrol pertandingan. Beberapa peluang bisa didapat ke gawam Udinese, yang bermain lebih santai usai unggul. Beberapa ancaman bisa dicatat Malik Tiau dan Fode Balotowre. Namun tak ada gol tercipta. Malah Udinese yang bisa menambah gol. Pada menit ke-70, Kingsley Eixipue menjebol gawam Milan. Lewat sepakan jarak dekat, usai menerima umpan Destiny Udogi. Skor menjadi 3-1, dan bertahan hingga laga tuntas. Hasil ini membuat Udinese naik ke peringkat 8 dengan 38 poin dari 27 laga. Sementara AC Milan juga tertahan di posisi 4 kelasemen Liga Italia dengan 48 poin.